Menjelang pelaksanaan ASEAN Games, Agustus mendatang, sedikitnya 1.200 personil kepolisian dari Polres Bogor disiagakan untuk mengamankan jalannya pertandingan. Di Kabupaten Bogor sendiri ada dua cabang olahraga yang akan dipertandingkan meliputi pertandingan sepak bola yang berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong. Dengan menerjunkan 700 personil kepolisian dan pertandingan para layang yang berlangsung di kawasan puncak yang menurunkan 500 personil. Di venue-venue ini kita ada sepak bola dengan para layang kalau di Bogor. Kalau para layang itu kita sekitar para layang itu total sekitar 400-500 personil yang kita libatkan baik Polsek maupun Polres. Nah kalau sepak bola itu berbeda lagi tentu jumlahnya kan agak lebih banyak lagi bisa tergantung. Karena kita di grup C bisa sekitar kalau misalnya pertandingan tidak terlalu banyak mungkin 700 personil. Sebelumnya penjabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan telah meninjau langsung kesiapan yang ada dengan mengunjungi Stadion Pakansari dan venue para layang yang berada di kawasan puncak Bogor. Dari Cibinong Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan untuk Dinamika. Sudah berada di era ketemu-terempuan. Terima kasih.